Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Hari ini bincang suara rakyat hadir kembali tentunya edisi hari ini edisi spesial dimana ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21 sedang diperingati Alhamdulillah telah hadir narasumber kita Ketua DPRD Provinsi Banten Bapak Andra Soni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak di hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21 ini tentunya di tengah pandemi ya Apa saja yang memang telah dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Banten berserta jajarannya Ya Alhamdulillah ya hari ini tepat 21 tahun yang lalu Provinsi Banten resmi berdiri Dan berkat perjuangan daripada para senior yang kebetulan pada hari itu Pak Ali Yahya salah satunya Itu merupakan apa namanya leader di meloloskan undang-undangnya Dan Alhamdulillah sekarang kita sudah menjadi sebuah provinsi Usia 21 tahun tentu masih muda untuk sebuah ukuran sebuah daerah otonom Dan apa yang sudah kami kerjakan DPRD sebagai lembaga politik yang diundang-undang pemerintahan daerah Merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah harus terus bersinergi dengan pemerintah Karena sama-sama ya penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi yang dimiliki sebagai fungsi legislasi Kemudian fungsi budgeting dan fungsi pengawasan Nah kita harus jujur mengakui bahwa 21 tahun Provinsi Banten tentu mengalami kemajuan Ya bahwa kemudian ada kekurangan-kekurangan itu manusiawi Dan tugas kita lah bersama-sama bagaimana caranya kekurangan-kekurangan ini kita terus perbaiki Nah beberapa kali periodisasi kepemimpinan daerah ya tentu ada peningkatan-peningkatan Nah yang terlihat sekarang tentu yang paling utama adalah infrastruktur ya Yang terlihat infrastruktur karena memang itulah salah satu penyebab kenapa Para penjuang-penjuang pendiri Banten itu ingin ada Provinsi Banten agar pembangunannya lebih maju Dan alhamdulillah kalau bicara tentang kepuasan 100% tentu belum Ya kita harus sadar juga bahwa kita punya keterbatasan dari sisi anggaran, waktu dan sebagainya Dan kemudian juga beberapa kali juga kita menghadapi beberapa kali bencana di Provinsi Banten Dan kemudian terakhir kita mengalami, dan bukan hanya kita, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 Itu pasti berdampak kepada proses pembangunan Namun pemerintah kali ini tentu berusaha bagaimana mengupayakan agar pembangunan tetap berjalan Penanganan COVID-19 juga tetap bisa dilaksanakan Baik, terkait dengan fungsi ya, fungsi dari legislatif sendiri Mungkin ada beberapa perda atau peraturan yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Banten Bagaimana itu? Bisa dijelaskan apa saja mungkin yang bisa diakses oleh rakyat Provinsi Banten Untuk perda ya Pak? Baik, saat ini di periodisasi kami ini yang 2019-2024 DPRD mencoba lebih mendekat kepada rakyat dalam kaitan dengan fungsi legislasi Salah satu adalah kegiatan sosialisasi perda Jadi agar masyarakat Banten itu mengetahui sebenarnya produk-produk perda itu apa saja Dan kemudian apa manfaatnya bagi masyarakat Walaupun kita sadari, sejak berdirinya Provinsi Banten banyak juga perda-perda yang sudah tidak aktual Perda-perda yang sudah tidak aktual yang kemudian harus kita hapus Dan ini menjadi PRD kita ke depan agar perda di Provinsi Banten ini jangan terlalu gemuk Yang kita harapkan itu adalah yang perda yang memang efisien Nah kritik kita juga kepada pemerintah Provinsi Banten Sesuatu yang sudah kita bahas bersama, kemudian kita sepakati bersama Mohon turunannya dipersiapkan Ya salah satunya adalah pergup Jadi banyak perda-perda kita yang sampai hari ini pergupnya juga belum di Walaupun kita harus menyingkronkan juga terkait dengan perda-perda yang memang sudah tidak lagi update dengan kondisi kekinian Salah satu dengan lahirnya undang-undang nomor 11 tahun 2021 terkait dengan cinta kerja Dan kemudian tadi yang ibu tanyakan gitu kan apa saja gitu ya Perda-perda yang salah satu perda yang kita buka di awal tadi bahwa pembangunan Itu adalah dengan lahirnya perda-percepatan pembangunan fisik ya, infrastruktur Makanya di tahun 2021 ini ada komitmen kita kepada perda tersebut adalah Bagaimana kita bisa menyelesaikan sport center sebagai pembanggaan orang Banten Sport center itu bukan berdiri sendiri, sebelumnya sudah ada beberapa kegiatan Tahapan ya Banten lama, ya cuman kan sport center terkendalakan karena covid Nah tapi karena memang komitmen bersama itu sudah dibangun Ya DPRD sama-sama mengawal itu Nah kemudian juga ada rumah sakit 8 lantai Dan kemudian juga infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi Ya sesuai dengan kewenangan provinsi Tinggal 14 km lagi Tinggal 14 km lagi ya Jalan ya Jadi itu sebuah prestasi sebenarnya Tapi bukan prestasi DPRD, itu prestasi daripada pemerintahan Nah DPRD adalah bagian daripada penyelenggara pemerintahan Kurangnya, tentu banyak juga kurangnya Jadi kalau kita hanya bicara kurangnya berarti kita tidak membangun kan Nah diskusi ini saya berkenan juga Karena ya kita diskusi mengenai apa yang sudah kita kerjakan Apa yang belum kita kerjakan Insya Allah DPRD komit ya Dengan tugas dan fungsinya untuk mengawal pemerintahan ini Menyiapkan, menyesuaikan fungsinya Contoh diperlukan perda, kita siap melakukan itu bersama-sama Secara komprehensif kita bahas dan kemudian kita sepakati Dan terkait dengan anggaran, kita juga support program-program pro rakyat dari pemerintah Yang sebenarnya secara kasat mata mungkin bagi sebagian orang Bentuk daripada tugas pemerintah itu bantuan Ya padahal sebenarnya pemerintah itu harus membangun Jadi kalau tadi saya dengar pedatonya Pak Ali tadi Bahwa memang tuju aja kita ingin lebih cepat membangunnya Dan Alhamdulillah itu sekarang berjalan Tinggal kami, kita semua bersama-sama bergotong royong Menyukseskan pembangunan Nah terkait tadi ya Pak, bentuk sosialisasi Karena masyarakat memang agak awam Terkait sosialisasi tentang perda ini memang agak kesulitan yang masyarakat menangkapnya Ada strategi-strategi khusus Pak di Dewan sendiri Untuk bisa mensosialisasikan secara masif ke masyarakat tentang peraturan-peraturan ini Jadi kadang-kadang masyarakat itu juga bukan gak peduli Memang harus kita biasakan untuk berdiskusi Dan kemudian kita biasakan juga menerima informasi Dan kita biasakan juga untuk mengelola informasi Nah oleh karena itu DPRD dengan 85 anggota DPRD Itu melakukan sosialisasi langsung ke tempatnya masyarakat Jadi langsung ke lingkungannya Tidak berbatas dabil ya selama itu masih di Provinsi Banten Namun akan lebih sempurna bila mana ada anggota DPRD itu melaksanakan di lingkungan mereka Karena mereka yang lebih mengerti tentang karakternya Dan kebutuhan perda apa yang harus diinformasikan Contoh adalah perda terkait dengan disabilitas Ya itu kan juga masyarakat awam dengan perda-perda tersebut Kemudian ada lagi tentang perda kepemudaan Kemudian ada lagi perda terkait banyak hal lah yang harus kita sosialisasikan Tapi semua itu juga harus bersinergi dengan pemerintah terkait dengan aturan turunannya Supaya perda-perda tersebut bukan hanya jadi pajangan kita Tapi betul-betul bisa menjadi bagian dari percepatan pembangunan Provinsi Banten Baik Nah terakhir ya Pak Bapak ini luar biasa ya Di tengah kesibukannya Kemudian Dewan Legislatif yang paling mudah rasanya Jadi memang ini punya inisiatif-inisiatif yang luar biasa Dan tentunya patut dikiru oleh rekan-rekan semuanya ya Dan ini apa harapan ke depan Mengenai pembangunan di Provinsi Banten Ya pembangunan sebuah keharusan Jadi walaupun kita mengalami COVID Pembangunan nggak boleh berhenti Karena pembangunan itulah yang bisa menunjukkan Atau diukur nanti kesejahteraan masyarakatnya Nah kalau bicara tentang pencapaian secara nasional Kita lebih tinggi di atas rata-rata nasional Pencapaian terkait dengan posyar ini Tapi kepuasan itu harus yang kita lawan Jadi jangan sampai berpuas diri Jadi apa yang harus kita lakukan Pertama Kita punya program Kita punya rencangan Apa namanya Pembangunan jangka Rencana Pembangunan jangka panjang daerah Yang akan berakhir tahun 2025 Nah kita butuh masukan Daripada semua pihak stakeholder Termasuk daripada tokoh masyarakat Aktifis dan lain-lain Mereview Pertama kita harus mereview RPJMD kita tahun 2012-2017 Eh maaf 2017-2022 Dan kemudian kita juga harus siap-siap mereview RPJPD kita yang berakhir tahun 2025 Agar apa? Agar pembangunan ini tetap berkesenambungan Sesuai dengan cita-cita luhur Para pendiri Provinsi Banten Banten itu betul-betul bisa mandiri Dan sejahtera Terima kasih Luar biasa ya Tepuk tangan dong Rasanya kalau kita mendengar Bapak Ketua Dewan berbicara demikian Itu seiring ya Dengan harapan rakyat Provinsi Banten Untuk itu bincang rakyat hari ini Kita akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak Kepada Bapak Ketua Kami doakan selalu sehat Dan bekerja dengan ikhlas untuk masyarakat Provinsi Banten Terima kasih Ibu Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih